Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan cara Zikir Yang baik Cara zikir kalimat syahadat dengan cara yang baik Mereka sudah kita Sampaikan Bahwa zikir tersebut Dilakukan dimana saja tetap mendapatkan pahala Hanya saja ada cara yang baik Ada cara yang lebih baik Cara yang lebih baik sudah kita sampaikan kemarin Dimulai dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita Para nabi, para awliya-awliya semua dalam berdikir kalimat ini menggunakan cara-cara yang terbaik Caranya ya seperti biasa Seorang yang mau ibadah kepada Allah Dimulai dengan apa Bulduk pakaian yang baik tempat yang baik pilih waktu yang baik kemudian menghadap kiblat diawali baru dengan istighfar Terus setelah istighfar Terus setelah istighfar ditambah dengan salawat kepada nabi Muhammad SAW Terus Terus Setelah salawat baru bicara ta'awud Kemudian baca ayat-ayat yang menghadirkan hati kita untuk mengingat kepada Allah tentang perintah-perintahnya Allah berdikir Sehingga hati bisa merasakan koneksi kepada Allah Kalau tidak ada koneksi ya ulang lagi ulang lagi sampai adanya koneksi hatinya sampai bisa hadir mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian summa Yatamada hatta yatimma wirduhu minal istighfar Kemudian Kemudian Ya terus menerus mengulang-ulang istighfar Sampai Sampai Wirit istighfarnya Sempurna Wa'idha'at ammahu hamidallah ta'ala ta'ala ta'alatan Aw arba'an aw nah udhalik Lalu setelah selesai dengan istighfar dilanjutkan memuji kepada Allah pujian kepada Allah lu pakai sabit duduk sebelahnya kalau tidur ceter gitu berapa kali memuji kepada Allah ya sekuatnya pokoknya cari bilangan-bilangan yang ganjil tiga kali atau lima kali tujuh kali dan seterusnya banyaknya tergantung apa mustahdiran qadran ni'matillati wafak wafakohul maulal karim libat iha atau banyaknya berapa kali itu dengan menghadirkan besarnya ne'mat-ne'mat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya semakin kamu merasa banyak ne'mat yang Allah berikan maka pujiannya ya semakin banyak bisa tiga kali tujuh kali sebelas kali sambil menghadirkan hatinya mengingat ne'mat-ne'mat yang banyak yang diberikan oleh Allah ne'mat dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita kita ingat ne'mat datang dari Allah bisa melihat bisa mendengar bisa berbicara maka itu jadi jalannya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dan mulai menyempurnakannya ia merasakan taufik dari Allah dan mulai menyempurnakannya sehingga kotoran-kotoran yang ada di hati itu akan terbasuh kemudian kotoran dosa dan karat-karatnya akan terbuka dari hati kita mulai luntur kotoran-kotoran hatinya mulai 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 luntur ada sombong ada ria ada hasud ada ujung ada diingat dengan pujian Allah itu dirontokkan dilunturkan sehingga betul-betul hatinya bisa murni menghadap kepada Allah bisa hatinya dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran dan segala dosa-dosa yang diperbuatnya diingat dan dimintakan ampunnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu maka ia katakan pada dirinya Alhamdulillah Allah di an'ama alayna binikmatil iman wal islam segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nekmat kepada aku kepada kita dengan nekmat iman nekmat islam dirasakan kenekmatan itu diakui kenekmatan ya Allah engkau yang mendatangkan semua kenekmatan ini kepada aku ya Allah wahdana bisayidina wa maulana muhammadin dan telah menunjukkan pula kepada kami ya Allah dengan petunjuk yang datang dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam min allahi ta'ala itu adalah betul-betul utusanmu yang engkau datangkan kepada kami ya Allah afdalu salati wa askazalam bagi nabi muhammad salawat yang paling utama dan keselamatan yang paling suci dari Allah subhanahu wa ta'ala ditaduakan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam alhamdulillahi hadana lihadha wa makuna linah tadia laula an hadana Allah laka jadrusul rab bina bilhaq maka terus pujian-pujian itu kita sampaikan kepada Allah ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjukkan kepada kita keimanan ini dan kami ya Allah tidak akan mendapatkan petunjuk andaikan Allah tidak memberikan petunjuk tidak ada petunjuk kecuali Allah mendatangkan petunjuk kepada kita wah sungguhnya para utusan Allah telah datang dengan membawa kebenaran pujiannya kepada Allah yang mendatangkan nekmat memberikan nekmat dan memuji pula Nabi sebagai pembawanya kepada kita itu itu dihadirkan terus di hatinya dengan mengingat semua nekmat itu kita akan melupakan yang lain yang mendatangkan kenekmatan selain Allah tidak akan teringat tidak akan kita anggap yang lain selain Allah itu semuanya diberi nekmat bukan yang mendatangkan kenekmatan summa summa yashra' isra' zalika fit ta'awudi alama sabak kemudian setelah ia memuji kepada Allah tidak lah ia bersegera membaca ta'awud minta perlindungan kepada Allah bacaannya apa sesuai yang telah lewat kita sampaikan lalu setelah itu membaca di dalam hatinya firman Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula para ma'alaikat memuliakan Nabi Muhammad dan kita pun diperintah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau mendoakan beliau dengan doa keamanan kesejahteraan kesentosaan ini bagian dari yang mana ini mengingatkan kita tentang terhormatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan mengingat itu semua mengucapkan ayat-ayat tersebut seketika itu hadir di dalam hati kita agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disisi Allah subhanahu wa ta'ala wa anahu haza indahu manzilatan la yumkino antuh antul haqqo bahwa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disisi Allah yang mana sungguhnya dia telah memperoleh derajat yang tidak mungkin disusul oleh siapapun setelahnya gak ada yang akan bisa mengungguli derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ingat itu Ya Allah bahwa Nabi Muhammad adalah semulia mulia Nabi seagung agung Nabi dan dia adalah Nabi ku Ya Allah yang kau utus kepadaku kembiranya aku punya Nabi semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annahu ha'za inda manzilatan la yumkino ayul haqo id maulana jalla wa'aza alamahu wa'alayhi minal jalali wal kamal yukbiru anahu yusallia yusalli binafsi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengagumkan dan menyempurnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah mengabarkannya bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kan kamu udah tau bahwa sholawatnya Allah bentuknya ya bukan sholat sholatan Allah humma sholim bukan begitu sholawatnya Allah maknanya apa kholak rahmat rahmat sholatan wa ta'ziman bahwa sholawatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebola Nabi yang lain itu adalah rahmat Allah menjadikan kebaikan Allah menjadikan kemuliaan kepada mereka itu bentuk sholawatnya Allah kepada mereka dan kepada Nabi kita pula ditambahkan apa takdiman mengagungkan bahwa beliau dijadikan manusia yang paling agung diantara semua manusia bahkan dijadikan termulia diantara para orang-orang mulia bahkan para Nabi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Allah menunjukkan tuh dengan ayat tadi bahwa Allah senantiasa merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan mengagungkannya begitu pula wakadhalika malaikatuhul kiram begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan yang mana para mu'alaikat yang mulia mulia alaihi mussalatu wassalam alamahu alaihi minat taksra minat minal kasrati wassyarafi yata wassaluna ilallah ta'ala bisalati ala habibihi wa mustafahu min jami'i khalkihi Muhammadin sallallahu alaihi wassalam maka para mu'alaikat pun senantiasa bertawassul mu'alaikat aja pakai tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca salawat kepada baginda bagindanya kepada pemimpinnya bagi kasihnya dan pilihannya dari seluruh makhluknya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi marekat itu senantiasa pula membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau dikatakan kalau kamu tahu satu bacaan salawat yang kamu bacakan itu membuat langit gemuruh langit rame memperhatikan orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam di dunia kayaknya biasa-biasa aja kalau kita salawatan tapi di alam langit alam malaikat semuanya memperhatikan orang-orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam fayafrahu wa'inda zalikal abdu za'if al-faqir maka kemudian seketika itu bahagialah hamba yang lemah dan fakir seorang hamba itu setelah komplit tadi sampai terakhir salawat akan muncullah kebahagiaan di dalam hatinya sebagai hamba yang mengakui dirinya lemah dan dirinya fakir it tafaldola alaihi maulahu bi'anna adhalahu bihadal khitab al-jazim ma'ahwa alaihi minal amri al-azim fi raudhati taqarrubi ila habibih wa'afdali khalghih indahu alaihi min maulana jalla wa'aza abdalu salatu az-gastas taslim Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khitab yang agung ini Allah memberikan keutamaan kepada para hamba hambanya kepada para malaikat dengan memberikan khitab perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah yang agung ini terkandung di dalamnya dan ia telah dimasukkan ke taman pendekatan diri kepada kekasihnya Allah makhluknya Allah yang paling mulia baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat yang paling utama dan keselamatan yang paling suci dia menyadari bahwa bagaimana dirinya ini gak mau salawat gak mau mengucapkan mendoakan keselamatan dan keamanan bagi Nabi sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam memberikan informasi memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk bersolawat kepada Nabi dan memberikan keutamaan kepada mereka semuanya bagi yang mau bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'inahidhin yubadhirubilisanihi wahwa yabtahiju farhan li'azimi fadli maulana jalla wa'azza alaihi maka dalam kondisi yang seperti itu bersegera dengan lisannya dalam kondisi yang sangat bahagia karena besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang sudah merasakan begitu yaudah eh tulisannya akan terus mengulang-ulang zikir memuji-muji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala id fatah halahul babah ila tawassuli minhu ila a'zomil wasaili indahu sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan baginya pintu dari segala macam pintu yang mana ia menuju kepada wasilah teragung darinya yaitu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi wasilahnya dikasih dan pintunya dibukakan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan rahmat dengan orang-orang itu senantiasa memuliakan baginda kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mujiban lihad al-amr jalil lalu karena memenuhi perintah agung ini ia katakan labayka maulaya wa sa'dik wal-khair kulluhu fi yadik wa ha huwa abdal fakiru hakirun rakinun limani canabik mutawasilun ilaik fi afdal ahbabik sallallahu alaihi wasallam makasang hamba sambil bersalawat mengucapkan keagungan keagungan pada baginda muhammad beliau mengucapkan kepada Allah labayk ya Allah aku datangi perintah mu ya Allah aku penuhi panggilanmu wahai tuanku demi keberuntungan keberuntungan darimu ya Allah semua kebaikan itu ada dalam kekuasaan mu akulah hamba yang fakir dan hina dan orang yang condong kepada sisimu yang kokoh yang mana aku bertawasul kepadamu dengan kekasih yang paling utama darimu ya Allah yaitu sayyidina maulana muhammadin ini di bawah ya Allah aku menghadap kemari ya Allah duduk disini ya Allah merenung disini mengingatmu sebagaimana ini adalah wasilah kepada nabimu kekasih yang paling mulia dan aku hamba yang fakir dan hina yang mengharapkan rahmatmu dengan wasilah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yagulu bitaufiq kita ya Allah dengan taufiqmu ya Allah dengan pertolonganmu ya Allah mumtasilan li amrik maka dengan taufiqmu yang mana aku mengikuti perintahmu musta'inan bik jamia umuri dan dengan memohon pertolonganmu dari segala macam urusan Allahumma ya Allah salli ala sayyidina muhammadin salawat senantiasa tercurahkan kepada sayyidina muhammad nabina rabijika ya Allah wa rasulika yang mana dia adalah nabimu rasulmu wa khalilika dan dia adalah kekasihmu salatan arqa biha muraki salawat yang dengannya aku meneliti meniti menaiki tangga-tangga keikhlasan wa salim tasliman adalama akhatabihi ilmuka wa ahsahu kitabuk awghaira dalik min kaifiyati tausliyan alati daliku bijalalah yang mana aku ya Allah senantiasa meniti tangga-tangga keikhlasan dan memperoleh puncaknya kehususan dan berilah dia keselamatan dengan keselamatan segala apa yang diucapkan oleh ilmumu ya Allah dan yang ditulis di dalam kitab-kitabmu ya Allah dengan redaksi salawat selainnya yang pantas kepada keagungan Nabi Muhammad salallahu sallallahu alaihi wasallam ini jalannya untuk menghadirkan hati kita bagaimana kita mengingat kepada Allah dan mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu kemudian terus-menerus ia membaca salawat dengan menghadirkan surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati seakan-akan kamu memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus salawat dengan hati ya Allah gak ada lagi orang seganteng Nabi Muhammad semulia Nabi Muhammad seagung Nabi Muhammad hadirkan hati kita seakan-akan dia di depan kita mendengar salawatnya kita membalas salawat kita menjawab salawat salawat kita hatinya bisa connect nanti itu sama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi jadi bacanya salawat bukan ngepot bukan bukan lihat tesbehnya mau baca salawat seratus lagi diangkat dikit lagi yang penting yang penting bukan banyaknya salawat bagaimana hatinya hadir mengingat Nabi dalam bersol lawat yang diingat jangan banyaknya tesbeh diputer bagaimana mengingat Nabi di depan kita mendengarkan salawat saya membalas salawat saya yang dihadirkan itu di hatinya yang mana tidak ada yang menyamai kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasakan besarnya kehormatan beliau dihadapannya Allah subhanahu wa ta'ala mustashiran aziman hurmatihin dal'ali dhil jalali zakiran aziman syafaqatihi wa ra'fatihi bilmuminin wa syidatil ihtibalihi bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa sa'yi fi marashidihim wa inkadihim fi min kulli hawlin dunia wa ukhram dengan mengingatnya dengan mengingat besarnya belas kasih sayang dan kelembutan Allah terhadap orang-orang mu'min dan ketawa duannya yang sangat tinggi terhadap mereka saat hidup bagaimana Rasulullah perhatian kepada kita harisun alaikum bilmuminin hidupnya merahatiin kita hingga setelah wafatnya pun senantiasa memperhatikan umatnya dan upaya menunjukkan kepada mereka dan menyelamatkannya dari segala bahaya di dunia dan di akhirat salallahu alaihi wa salam wa ala sa'iril anbiya'ihi wa rusulihi ajma'in dan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salam baginya dan bagi para nabi dan rasul selainnya semua agar dengannya bertambah keagungan cintanya terhadap beliau di hatinya liyartab liyatarab liyatarab bi bidhalika adhimi mahabbatihi fikalbihi wa yatasyaksyak anwara husnil itba'ihi fi dohirihi walabbeh yang mana cahaya-cahaya kebaikan mengikutinya berpancar di lahir yah dan di dalam hatinya fa'idha fa'idha farahu min birdihi bisalati alaihi salatu wassalam dan setelah selesai biritnya dengan bersalawat kepada beginda nabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wassalam hamid allaha ta'ala a'idhan lalu ia kembali memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala taufiq atas taufiq pertolongan ya Allah yang mana ia bisa bersalawat istighfar selesai istighfar alhamdulillah ya Allah bisa istighfar terus salawat sampai ingat rasul hadir hatinya kepada rasul ingat kebaikan rasul bagaimana Allah memuliakan rasul sampai selesai alhamdulillah bisa bersalawat dengan pertolongan mu ya Allah hamid allaha ta'ala a'idhan ala taufiq libat idhalika watamamih yufa'li uqayyida bisyukri hadih ni'mat al-udma khashyata salbi alaiha wa akal udhalika salatun aw sab'un maka hendaklah ia memuji kepada Allah atas taufiq nya memulai wirid dan bisa menyelesaikannya hendaklah kenekmatan agung mampu mengamalkan wirid ini diiringi syukur karena khawatir hilangnya kenek matan dari Allah kepujian kepada Allah tersebut dilakukan minimalnya tiga kali atau tujuh kali sum'al yashra'is radhalika fi ta'awud setelah itu hendaklah ia mulai membaca ta'awud tigfar salawat langsung baca ta'awud kosidhan at-tilawah dengan bermaksud ta'awud itu minta perlindungan dari Allah ketika membacakan ayat ayat Al-Quran setelah itu ia susul dengan firman Allah maka ketahuilah bahwa tidak ada zat yang berhak disembah di dalam wujudnya hanya Allah kemudian penuhilah perintah Allah yang maha perkasa dengan mengucapkan aku memenuhi panggilan mu ya Allah ini makna syariatnya aku memenuhi panggilan mu ya Allah tapi makna batinnya ini atas taufik mu atas pertolongan mu wal khair kulu biyadek dan segala kebaikan keberuntungan semua ada padamu ya Allah waha huwal abdul fakir lhakir dan aku ya Allah hamba yang fakir yang hina mi wahiduka bitahlil yang mana mengesakanmu ya Allah dengan bacaan tahlil min kuli syirkin dari segala macam kesyirikan wa min kuli takhiri dan dari segala macam pengubahan pengubahan wata bedilin dan pergantian pergantian yang mana itu datang dari keikhlasan yang ada dalam hatinya dan yang senantiasa hati itu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia ucapkan la ilaha ilallah muhammad rasulullah salallahu alaihi wasalam ila ahiri dauri sabhatihi minat tahlil dan terus dibaca itu la ilaha ilallah muhammad rasulullah dengan tahlil sampai akhir putaran tasbihnya lengkap tuh setifar alhamdulillah salawat alhamdulillah ta'awud baca ayat baru langsung masuk ke tahlil membacakan kalimat la ilaha ilallah wal yu'id wal yu'id ta'awuda wa tilawata fi awali kulli wirdin minha wa inijtaza bil marratil ula falabaksa maka hendaklah ia mengulangi bacaan ta'awud dan bacaan al-quran tadi di setiap wirid kalimat la ilaha ilallah bila ia mencukupkan diri pada bacaan pertama kali maka tidak apa-apa maksudnya baca la ilaha 100 kali 100 kali tasbih selesai bisa kamu ulang lagi agar apa kembali hatinya hadir tambah pokok tambah kuat pengingatnya kepada Allah pa'udhu adu billahi minash syaitan rajim fa'lam anahu la ilaha ilallah la ilaha terus Terus ini diulang untuk apa? Semakin mengokohkan hatinya mengingat tentang apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Terus Walyuhafid al-zakiru ala ehdari kalbihi Limakna tahlil Hendaklah zakir orang-orang yang berzikir menjaga kehadiran hatinya pada makna tahlil Liyafuza bisamaratihi Wayastadhi'a kalbuhu bi'adhimi anwarihi Hendaklah zakir menjaga hadirnya hati pada setiap bacaan tahlil Agar mengingat maknanya kenapa? Supaya memperoleh berbagai buah Keberuntungan Yaitu seperti apa contohnya? Agar memperoleh berbagai buah yaitu bersinarnya hati Dengan keagungan cahaya-cahaya Allah Jangan sampai Terpaku pada banyaknya bacaan Hingga membuat hatinya lari kemana-mana Percuma Ini tujuannya adalah menghadirkan hati Agar hatinya betul-betul bisa ingat kepada Allah Dan setiap lapatnya menghadirkan makna yang 64 yang kita kaji Itu tujuannya memelatih ini nih Memelatih Bagaimana 64 itu hadir ke dalam hati kita Ketika kita mengucapkan dua kalimat Kalau tadinya kita biasa menghitung-hitung-hitung doang Sekarang enggak lagi Bagaimana hatinya Langsung bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Itu adalah tujuannya Walaupun kamu enggak bisa mengingat seluruhnya Ya usahakan satu persatu La ilaha illallah Wajibul wujud Satu persatu hadirkan makna-makna itu Kalau enggak bisa menghadirkan seluruhnya La ilaha illallah Engkau mutaharik Engkau muskin Engkau yang menggerakkan aku Engkau yang mendiamkan aku Engkau yang menjadikan manfaat Engkau yang menjadikan ma'lorot Tiap la ilaha illallah Hadirkan satu makna di dalam hatinya Zikir lagi la ilaha illallah Hadirkan makna lagi dalam hatinya Hingga tiap zikirnya Senantiasa menghadirkan makna-makna yang sudah dikaji Inilah keuntungannya Inilah keuntungannya Tujuh kalimat yang pendek Tujuh kata yang pendek La ilaha illallah Allah Muhammad Rasul Allah Berapa? Tujuh Yang pendek tujuh ini Kalau kita baca Itu akan menghadirkan makna Yang 64 Di dalam hati kita Hingga munculkan makna itu Satu per satu Muncul lagi Baca lagi Munculkan lagi Baca lagi Munculkan lagi Baca lagi Munculkan lagi Artinya Orang yang mengulang-ulang bacaan La ilaha illallah Menunjukkan Di dalam hatinya Tertancap Akidah Orang yang mengulang-ulang bacaan ini Tandanya Di dalam hatinya Terisi dengan perdoman Perdoman Ketuhanan Perdoman Kerosulan Ini alamatnya Maka Tiap bacaan yang kamu baca Hadirkan makna yang sudah Kamu pelajari Karena satu kalimatnya Akan bawa keuntungan yang luar biasa Hingga apabila kamu mau mengganti pahalanya Dengan zikir yang lain Kamu perlu ratusan kali Bahkan ribuan kali zikir Yang hanya cukup kamu zikir sekali Dengan kalimat La ilaha illallah Agar dia memperoleh Buahnya Apa itu? Dengan keagungan cahaya Cahayanya Allah Dan berhasil baginya Kemerdekaan besar Dari penghambaannya Disa'in Menyelgainat Dari apapun Dari mahluk-mahluknya Allah Maknanya Dengan mendapatkan cahaya Yang berusinan dalam hati kamu Kamu mendapatkan pula Kebebasan Dari terikat kepada mahluk Kebebasan dari butuh kepada mahluk Kebebasan dari bergantung kepada mahluk Ini yang jadi kemenangan kedua Nah pertamanya apa? Masuknya cahaya Keimanan dari Allah Yang kedua Dibebaskannya kita Dari ikatan kepada mahluk Gak pernah curhat sama mahluk Gak pernah bergantung kepada mahluk Gak pernah Mengharapkan pertolongannya mahluk Hatinya bebas dari seluruh mahluknya Allah ini kemerdekaan Ada pun penjara yang luar biasa Hal yang Kata Asyina Ali Hal yang paling Menyakitkan Bagi seorang hamba itu apa? Berharap kepada mahluk Itu hal yang paling Menyakitkan Kenapa? Begitu Gak dikasih Sakit gak hatinya? Sakit Makanya Kalau kata orang-orang sufi Pelit Itu gak ada Gak ada Orang punya penyakit pelit Gak ada Pelit Itu gak ada Penyakit pelit itu Yang ada apa? Yang ada Yang ada Kamu Menggantungkan diri Kepada orang lain Kamu berharap Pemberiannya orang Ketika orang itu Gak ngasih kamu Kamu sebut Pelit Gitu Jadi aslinya pelit itu Gak ada penyakit pelit Gak ada Yang ada Kamu yang berpenyakit Bukan orangnya Bukan Kamunya yang nyebut Orang itu pelit Yang berpenyakit Apa penyakitnya? Mengharapkan orang itu Gak ngasih Ternyata orangnya Gak Terus kamu sebut Pelit lah Hubungannya apa? Masa gara-gara Gak ngasih kamu jadi pelit Urusannya apa? Berarti kamu yang berpenyakit Kamu yang bermasalah Nah dengan kamu Mendikir kalimat ini Kamu mau membebaskan diri Dari ikatan itu Ikatan bergantung pada Makhluk Ikatan berharap pada Makhluk Ikatan Bersandar pada Makhluk Begitu kamu lepas Kamu jadi orang yang Full Merdeka Hati kamu akan Lapang Lapang untuk apa? Lapang untuk Ibadah Kepada Allah Gak terhambat Gak terikat Gak terrenak Gak ada yang lain Yang menghalangi Gak kenapa? Karena kamu sudah melepaskan Semua Ketergantungan Dari Makhluk Ini kemerdekaan Yang luar biasa Kok kamu bisa Dapat ini Itu merdeka Yang sebenar-benarnya Merdeka Kalau merdeka Yang masih menggantungkan Sama makhluk Bukan merdeka Kan kita Paling senang Kan curhat Kamu kalau curhat Dimana? Sosmed Hari ini Mojek seharian Gak dapet Apa-apa Lu ngapain lu Ngomong disitu Terus ngapain Tujuannya apa? Biar orang simpati Terus Eh Kusian amat lu bro Gak punya duit dong Sini ke rumah Kukasih Nah gitu dong Tujuannya itu Ada yang perhatian Berarti dia Dia tidak Memerdekakan hatinya Dari manusia Justru dia Masih mengikat diri Dengan rantai-rantainya Kepada manusia Dikit-dikit Curhat Tujuan cuma satu Pengen dapet Simpati Perhatiannya manusia Padahal Yang semestinya Kita harapkan Siapa? Pertolongan Allah Bukan Dari manusia Kebebasan yang Agung Kebebasan yang besar Dari penghambaannya Dari pengharapannya Kepada makhluk Lalu Dia akan bisa menghias dirinya Dengan martabat yang tinggi Setelah bebas Dari urusan ikatan dengan manusia Baru dia bisa menghias Dengan penghormatan Dengan kemuliaan yang agung Pada dirinya Sudah betul-betul free Betul-betul jadi hambanya Allah Sudah gak punya dua Tuhan gak? Tuhannya betul-betul Sudah dilepaskan hatinya Dari ikatan kepada makhluk Maka Dia betul-betul menghias Dengan martabat yang tinggi Martabat yang tinggi Martabat yang mulia Martabat yang indah Sebab penyandaran dirinya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mandiri Dan memberikan jalan Dan senantiasa mengatur Hamba-hambanya Al-Fatihah Dan yang tidak ada lagi Pemberi manfaat Tidak ada lagi yang bisa memberikan Maldorot Makhluk Selain diatabarokat wa ta'ala Dalam kondisi Dalam kondisi Secara Umum Menyeluruh Tidak ada lagi Yang memberikan manfaat Dan memberikan maldorot Kecuali Allah Semua mahluk Semua mahluk Ini kebebasan yang luar biasa Kemerdekaan yang luar biasa Kalau hatinya kita Sudah bisa sampai pada titik Seperti ini Tabarokat wa ta'ala Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Dan mengetahui Makna al-galima Al-musyarafah Dan mengingatnya Secara dohir Dan secara Batin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sebaik-baik Yang mendatangkan Pertolongan Mendatangkan Kenekmatan Dan tidak ada Pemberi nekmat Yang lebih baik Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini Kenekmatan yang luar biasa Apabila kita bisa Sampai hati kita Pada makna Makna yang seperti ini Maka perlu dilatih Tiap waktu Perlu dilatih Tiap hari Hingga betul-betul Bebas Dari Penghambaan Kepada Makhluk Hingga betul-betul Bebas Dari Pengharapan Kepada Makhluk Hingga nanti Mulutnya Tidak lagi Bunyi Di depan Makhluk Diam Di depan Makhluk Tidak ngomong Apa-apa Kayak-kayak Dirinya Tidak pernah punya Masalah Di depan Makhluk Karena dia Tau Makhluk itu Tidak bisa Menolong Apa-apa Kalau kamu Hatinya masih Minta tolong Kepada Makhluk Kamu tahu Makhluk itu Juga punya Masalah Yang kamu Mau mintain Tolong Punya Masalah Kamunya Punya Masalah Bro Tolongin Saya Bro Gue juga Punya Masalah Bro Orang Punya Masalah Dimintain Tolong Lagi Punya Udah Udah Yang bisa Menolong Murni Hanya Allah Kalau Kamu Hanya Menggantungkan Diri Kepada Allah Pasti Allah Jadikan Jalan Keluar Untuk Kamu Yang Janji Allah Wama Yattakillah Yaja'allahu Mahrojan Nyamu Sarjaki Kalau Kita Kadang Dibalik Kadang Kita Dibalik Apa Ya Allah Kalau Proyek Saya Gul Ya Allah Saya Mau potong Kambing Ya Allah Lu Kebalik Motong Kambing Dulu Baru Berharap Proyeknya Ini Enggak Ya Allah Ini Kalau Proyek Saya Gul Saya Mau Umrah Ya Allah Umrah Dulu Ini Dibalik Ayatnya Itu Siapa Yang Pertakwa Kepada Allah Maknanya Ibadah Dulu Kepada Allah Tunduk Dulu To'at Dulu Patuh Dulu Baru Lokasi Jalan Ini Enggak Ya Allah Jalan Keluarnya Dulu Ya Allah Baru Saya Mau I Kok Jadi Allah Diatur Sama Ente Kadang Kita Suka Bolak Balik Begitu Jalan Keluar Dulu Ya Allah Saya Utang Susah Anak Belum Bayaran Istri Begini Kerjaan Seret Ya Allah Kontrakan Belum Kasih Jalan Keluar Dulu Ya Allah Baru Saya Mau Kok Dibalik Kadang Allah Ditantang Lah Kalau Saya Gak Kasih Gimana Kalau Gak Dikasih Katanya Gue Gak Mau Ibadah Bodoh Amat Lo Mau Ibadah Gak 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 Ditantang Begitu Kadang Jadi ini Penting Tujuannya Ini Semua Biar Hati Kita Merdeka Dari Manusia Merdeka Dari Hamba Hambanya Allah Murni Menuhankan Allah Tidak Menuhankan Allah Dan Selainnya Allah Kadang Kita Tuhannya Banyak Allah Kita Pertuhankan Yang Lain Juga Kenapa Kadang Yang Lain Juga Diharapkan Pertol Diharapkan Bantuannya Diharapkan Banyak-banyak Opsi Kalau Orang Utang Lain Lagi Orang Ngomong Oh itu Lain Lagi Bukan Mengharapkan Pertolongan Orang Lo Ada Ya Gue Pake Ntar Gue Ganti Sudah Selesai Nabi 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 Juga Punya Utang Bukan Kalau Nabi Nggak Pernah Punya Utang Kok Nabi 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 Itu belum minta belas kasih orang enggak Minta belas kasih itu Minta kamu ngeluh Hari ini gue begini bro Lo kesian banget sih Itu yang diharapkan itu Ada orang yang memelasin kita Kalau ini sudah hilang Penyakit ini sudah luntur Sudah bersih Sudah kita hias dengan yang indah-indah Berarti kita telah menuhankan Allah sepenuhnya Ini yang kita harapkan dari Mengkaji kitab-kitab Tauhid, mengkaji sifat-sifat Allah Agar hati kita murni Bisa menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang hatinya Dibebaskan oleh Allah Dari ketergantungan kepada Makhluk Dari berharap kepada makhluk Hijrah pindah Bergantung hanya kepada Allah Berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Surat Al-Fatihah Amin ya Rabban Al-Fatihah Cepatihah Amin ya Rabban Habibu Al-Fatihah Sampai jumpa. Sampai jumpa.